Intro Ya kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam acara Titik Temu. Kali ini kita membahas secara khusus Gerbong Besar Relawan Jokowi. Nah menarik untuk dibahas karena kelihatannya sampai saat ini Gerbong Besar Relawan Jokowi ini belum jelas mau mendukung calon yang mana. Tetapi yang pasti saat ini sudah terjadi paling tidak ada tiga kelompok ya dari Relawan Jokowi. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang masih menunggu arahan Pak Jokowi. Mereka belum menentukan pilihan mau mendukung calon yang mana. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sudah jelas menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Lalu ada satu lagi kelompok yang menyatakan maksudnya kelompok Relawan Jokowi yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Belum ada dari Relawan ini yang menyatakan mendukung Anis Baswedan ya. Ini baru dua pasang calon yang sudah dinyatakan, didukung oleh kelompok-kelompok yang ada dalam Relawan Pak Jokowi. Sementara satu kelompok yang diklaim ini kelompok yang paling besar belum menyatakan dukungannya kemana. Nah kali ini kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang sudah sangat dikenal. Yang pertama ini Bung Noel. Bung Noel ini salah satu ketua Relawan yang cukup vokal. Tadinya Relawan Jokowi yang cukup vokal. Nah dalam perjalanan Bung Noel memilih untuk keluar dari, bukan keluar, menyatakan diri, oh tadinya mendukung Ganjar lalu kemudian menyatakan diri mundur dari Relawan Ganjar dan justru sekarang mendukung Prabowo Subianto. Nanti ada juga Bung Sil Matutina. Bung Sil ini menyatakan diri menjadi kelompok Relawan Jokowi yang belum menyatakan dukungannya kemana? Baik ke Ganjar maupun ke Prabowo. Masih menunggu arahan Pak Jokowi. Nah dengan begitu maka kita bisa mengatakan Pak Jokowi ini belum menentukan pilihan kemana berarti. Nah lalu kemudian yang ketiga itu nanti Bung Wit, beliau adalah salah satu kelompok Relawan yang bisa mengatakan ini supaya diskusi kita ini juga dinilai secara objektif oleh pengamat. Nah bersama kami juga ada, saya panggil Bang Alphonse Lemau, beliau posisinya sebagai pengamat dalam diskusi kita sore ini. Nah saya pertama-tama ke ini dulu, ke Bung Noel Julo. Bung Noel ini menarik sekali, sikap dari Relawan-Relawan yang tadinya serumah mendukung Pak Jokowi, lalu kemudian sekarang Bung Noel sudah bergabung untuk menyatakan mendukung Pak Prabowo. Apakah sikap ini atas persetujuan Pak Jokowi atau bagaimana? Kalau soal masih di Kapal Besar Jokowi, kita enggak perlu masih di Kapal Besar Pak Jokowi. Soal arahan Pak Jokowi sebetulnya saya tidak mau menjawab dia dan tidak mau juga menjawab tidak. Karena kita lihat sikap Pak Jokowi kan selaras dengan sikap kita sebagai pendukung Pak Prabowo. Kita lihat beberapa kali pernyataan beliau soal pemimpin yang bernyali, yang punya keberanian. Nah itu selaras dengan sikap kita ketika kita membubarkan JP Mania. Argumentasi kita kan sama dengan argumentasi Pak Presiden belakangan ini terkait soal keberanian. Karena dulu saya sampaikan, Ganjar itu pemimpin yang tidak punya nyali. Itu ramai sekali itu. Dan Presiden menyampaikan hal yang sama ketika berapa bulan kemudian. Carilah pemimpin yang punya keberanian dalam gagasan dan sebagainya. Dan itu kan sama dengan apa yang saya sampaikan selama ini soal Mas Ganjar yang dulu menjadi kritik rasa ya. Karena kita tidak menemukan gagasan besar Ganjar soal bangsa ini. Dan dulu kawan-kawan kan menyampaikan, ya karena belum dicapresin. Argumentasi, nah sekarang sudah dicapresin. Tidak ada juga tuh gagasannya. Itu artinya memang Ganjar ini memang sampai detik ini seperti apa yang dari awal saya sampaikan bahwa belum ada gagasan besar yang bisa menjawab kenapa rakyat harus memilih beliau sebagai presiden. Itu kan pertanyaan yang penting, sederhana, tapi penting. Karena kita tidak mau nanti ke depan itu mendapatkan pemimpin boneka, pemimpin yang cuma sibuk di media sosial, pemimpin yang jago lari, lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, pemimpin yang hobinya makan sendiri gitu loh. Yang makan sendiri kemudian diviralkan, kayak gitu-gitulah. Kita mau kan pemimpin yang makan bersama rakyat, kenyang bersama rakyat, lapar bersama rakyat. Kedua, kalau lari, ya kan lari itu simbol kesehatan ya. Kalau orang yang mau sehat, ya sehat juga sama rakyatnya. Tapi saya enggak tahu, jangan-jangan Mas Ganjar ingin lari dari tanggung jawab. Dia sebagai pemimpin Jawa Tengah yang sampai detik ini, Jawa Tengah itu provinsi di Pulau Jawa, angka kemiskinan ini nomor dua. Kedua, kita lihat angka gangguan jiwa di seluruh Indonesia paling tinggi, 25%. Ketiga, angka putus sekolah pertahunnya itu 45 ribu. 45 ribu angka putus sekolah kera apa? Kera kemiskinan. Begitu juga tadi kayak angka orang gangguan jiwa, itu juga di Jawa Tengah disebabkan juga oleh kemiskinan. Nah, Mas Ganjar saat ada fenomena sosial seperti ini, beliau sebagai pemimpin Jawa Tengah, pertanyaannya kemana? Apalagi beliau pernah sampaikan bahwa, itu dengan tengah sini buah hoax. Dia bilang, saya cuma satu masalah saya adalah tidak mampu menyelesaikan kemiskinan. Artinya dia sudah sampaikan. Baru satu pulau Jawa ini tidak mau atasi. Gimana nanti mimpin Republik ini yang ada 30 sekian provinsi, mau miskin semua kan nanti? Khawatir kita. Kayak begitulah kira-kira. Ada banyak hal sih pernyataan Bung Noel ini yang bisa kita klarifikasi, tapi satu hal tadi, salah satu alasannya karena sampai saat ini, setelah menjadi calon presiden, Bung Ganjar tidak punya gagasan besar untuk membangun Indonesia. Nah, setelah Bung Noel gabung dengan Prabowo, apa kira-kira gagasan besar Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini? Salah satunya yang sering kita dengar adalah soal bagaimana membuat rakyat sejahtera, adil dan makmur. Nah, itu salah satu gagasan besar beliau. Itu kan slogan, hampir semua pemimpin itu begitu. Ya, anggapnya itu sebuah gagasan. Mau slogan, mau apa itu gagasan. Dan itu dia praktekan ketika dia menjadi menteri. Dia menteri pertahanan, dia melawan korupsi dengan apa? Menyelamatkan uang negara itu 51 triliun di kementeriannya. Nah, kedua, punya komitmen terhadap bagaimana memberantas para calon-calon alutista. Dengan apa? Dengan bisnis alutista itu G2G lagi, tidak B2B. Agar tidak ada markup anggaran di kementeriannya. Dan itu dilaporkan ke presiden dan berkali-kali. Nah, itu kan buktinya tadi ya. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain, sebetulnya di pemerintahan Jokowi sudah dipraktekan. Misalnya kayak, soal stunting. Itu kan sebuah program beliau yang akhirnya itu diimplementasikan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kan orangnya senang saja. Selama gagasan besar itu buat rakyat, dia akan ambil, dia akan implementasikan. Karena ini presiden Jokowi bukan pemimpin yang gengsi-gengsian, enggak ada tuh dia begitu-begitu. Itu yang kita suka dari presiden. Seorang eksekutif beneran. Eksekutif itu eksekutor. Nah, dia mengeksekutor setiap gagasan-gagasan yang bisa dieksekusi. Kalau Pak Prabowo ini kan, ini sudah dua kali ya, maju. Dua, tiga apa empat sama ini. Kan sebelumnya calon wakil kan? Ya, anggapnya maju. Nah, saya kira, apa yang menurut Bung Noel, sesuatu yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh calon yang lain, sehingga, wah ini Pak Prabowo ini. Kalau cuma ngomong soal, apa namanya, mendorong kesejahteraan, itu mah semua calon, bahkan caleg juga ngomongin itu. Calon bupati ngomongin itu, wali kota, gubernur, semua ngomongin itu. Kan cuma ngomong. Apa kira-kira gagasan besar? Tidak dipraktekan. Gagasan besar apa yang membuat Bung Noel sangat meyakini bahwa, oh ini nih, setelah Pak Jokowi, ini nih orangnya. Satu deh, soal rekonsiliasi aja, tak usah terlalu jauh-jauh. Dia berani bicara tentang Indonesia ke depan dasarnya melalui rekonsiliasi. Kedua, dia mau coba menghilangkan ego dia sebagai capres yang mau jadi bagian dari pemerintahan yang ada hari ini. Ketiga, dia punya komitmen terhadap demokrasi. Itu termanifestasi ketika ada pertemuan Menteri Pertahanan di Singapura, pertemuan Sang Rila itu. Itu sangat menarik banyak pertanyaan-pertanyaan media asing terhadap sikap politik Pak Prabowo terkait. Sebetulnya itu pertanyaannya menjebak soal terkait soal sikap dia terhadap junta militer di Myanmar. Dia tegaskan bahwa sikap dia terhadap junta militer itu berbeda pandangan. Kedua, soal 98, beliau punya komitmen untuk bagaimana setiap problem-problem yang masa lalu harus diselesaikan, entah melalui judicial, non-judicial, terserah. Yang paling penting harus ada proses. Dan itu kan menarik. Apalagi kayak saya ini kan aktif 98. Saya sudah ingetin Pak Prabowo, Tidak bisa Pak, jangan sampai Bapak itu sampai nanti, maaf, beliau berakhir secara fisik atau hilang, meninggal dunia, dia masih diingat-ingat oleh bangsa ini sebagai penculik. Tidak itu harus diselesaikan secara hukum. Atau tidak diselesaikan dengan cara yang paling beradab buat bangsa ini. Ya salah satunya rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan salah satunya adalah untuk melupakan masa lalu dan coba menyelesaikan masa lalu itu dengan cara-cara yang beradab. Bahwa kita tahu bahwa itu salah. Kita harus, kalau dalam misalnya itu namanya, apa namanya itu, tobat nasuha lah ya. Jadi harus ada pertobatan nasional lah bangsa ini untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Itu terkait entah militernya, entah sipilnya. Kita tidak suka dengan junta militer. Oke, tapi kita juga tidak suka dengan pemerintahan sipil yang korup. Itu harus fair dong kita. Artinya dengan begini, Bung Noel sebagai aktivis 98 sudah menerima alasan atau penjelasan Pak Prabowo. Terkait dengan kerusuhan 98, terkait dengan penculikan, aktivis dan lain sebagainya. Ya, saya sangat menerima argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pak Prabowo. Karena kan saat itu kan situasi politiknya juga kan mengharuskan Pak Prabowo itu harus menjadi kambing hitam menanggung tanggung jawab itu. Dalam militer kentu ada hirarkinya. Tapi apakah kita masih mau bicara soal itu? Pertama itu. Kedua, apakah kita mau enggak kita berdamai dengan masa lalu? Kalau kita masih menggandeng masa lalu, kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kan kita mau bicara tentang masa depan bangsa ini. Emang Nelak Mandela tidak punya masa lalu? Itu lebih parah juga. Dia berani tuh bicara tentang masa depan, dia tenteng tuh masa depan Afrika, dan berhasil kan? Nah, kita tidak mau bangsa ini maskerat dengan masa lalu, Bung. Kita letih lah, kita ini terlalu, kita kan diwariskan tidak lebih dengan persoan-persoan masa lalu. Tidak pernah bangsa ini, pemimpin bangsa ini, mewariskan masa depan buat bangsanya. Kalau terus begini terus ya kapan selesai ya bangsa ini? Akhirnya terus apa? Ketertinggalan, terus ketertinggalan, terus. Kita enggak akan menjadi bangsa yang maju. Di sisi lain bangsa lain tuh sudah bicara tentang hal-hal yang jauh, pemelampaui dari apa yang harus kita lakukan. Kayak gitu kira-kira, Bung. Oke. Sudah bergabung bersama kita, Mas Vitariono Rekso Projo. Saya nanti manggilnya Mas Witt ya. Nah, kenapa kemudian yang tadinya ke ini, ke Ganjar lalu kemudian sekarang bergabung ke Prabowo. Silakan. Jadi kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mas Noel tadi, ini kan persoalannya dulu kan berada di satu perahunya Pak Jokowi, kemudian sampai hari ini kan orang bertanya-tanya, kira-kira kemana Pak Joko bergiblat? Karena ada dua kandidat yang bagaikan satu dengan bayang-bayangnya. Mas Ganjar Ranovo itu juga datang dari Ibu Mega, sedangkan Mas Noel ini dengan Pak Prabowo sebagai apa yang akan digiring ke depan untuk menjadi capres. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Noel, sebenarnya kedua orangnya sama-sama adalah putra-putra terbaik bangsa. Nah, kedua putra terbaik bangsa ini dengan masing-masing ada bayang-bayang dari juga putra terbaik bangsa di atas itu yang memang satu figur ataupun dua figur, tapi sebenarnya dalam bayangan yang saling membayang-bayangi. Jadi kita juga tidak bisa gampang melihat apakah Pak Presiden Jokowi sekarang ini ini merupakan bayang-bayang Ibu Mega atau Pak Jokowi sendiri ingin menjadi matahari sendiri untuk memberi warna terhadap calon pemimpin masa depan nanti atau memang ikutin saja apa yang Ibu Mega mau sebagai petugas partai misalnya. Nah, di dalam hal ini memang seni dari masing-masing orang yang kepemimpinan, ini latar belakang budaya ikut mempengaruhi bagaimana mereka bersikap dan mereka berpendapat. Dan hari-hari ini kita melihat, kira-kira kalau seperti tadi Mas Noel katakan, dulu di pendukung Pak Jokowi, terus sekarang bergeser, apakah seolah-olah mereka bergeser itu jadi bukan pendukung Jokowi. Tapi sebenarnya baik Pak Jokowi, baik Ibu Mega, sambil hari kita mesti melihat bahwa Pak Jokowi datang dari satu rumah dengan Ibu Mega sebenarnya. Bahwa style menyampaikan sesuatu berbeda-beda, tapi mereka masing-masing punya cita-cita agar ke depan pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang berkarakter dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju dan lebih makmur. Tapi satu hal yang perlu dapat penegasan dari Bang Alphonse, menurut Bang Alphonse, apakah Pak Jokowi ini sudah menentukan sikap dia akan mendukung Capres yang mana? Dari dua ini, Prabowo atau Ganjar, sampai sejauh ini? Tidak gampang untuk menentukan itu karena Pak Jokowi ini adalah seorang Jawa Tulen, orang Solo, dan saya kebetulan sebagai orang NTT lama di Solo, orang Solo itu kadang-kadang kalau dia tidak setuju sesuatu, bukan seperti orang NTT, tidak dengan mata yang tidak setuju, kadang-kadang dia tidak setuju pun dia mangguk, tetapi dia tidak kerjakan, bisa terjadi. Jadi kita agak sulit bisa melihat bahwa kepada pihak mana saat ini, karena memang waktu masih panjang dan kalau menurut saya Pak Jokowi sedang memainkan bola-bola samping untuk melihat bagaimana kira-kira test the water, kayak apa kira-kira gerangan ke depan. Oh gitu ya, jadi sampai hari ini belum bisa dibaca. Nah sekarang sudah hadir Bung Silvester Matutina yang juga dari kapal besar relawan Jokowi yang konon sampai hari ini belum menentukan sikap masih menunggu arahan Pak Jokowi. Tapi sebelum ke Bung Silvester Matutina, saya ingin ke Mas Witt dulu. Mas Witt, kelompok relawan yang di mana Mas Witt itu berada, itu sudah menyatakan pilihannya mendukung Mas Ganjar. Apakah dukungan terhadap pilihan untuk mendukung Pak Ganjar ini, itu keputusan teman-teman sendiri dan apakah itu berarti sudah tidak taat lagi sama Pak Jokowi atau bagaimana Mas Witt? Terima kasih. Saya rasa yang bergabung dalam relawan Janjar itu tidak seluruhnya adalah mantan relawan Jokowi. Banyak juga pemilih-pemilih baru yang justru mungkin akan menjadi pemilih-pemula di dalam pemilihan umum yang akan datang. Jadi mereka atau kami itu menentukan pilihan Janjar itu berdasarkan kriteria-kriteria yang kita tentukan sendiri dalam konteks melihat bangsa ini terima kasih. Terima kasih. Sampaikan juga ke Bapak ya. Ya artinya independensi di dalam memilih dan menetapkan Ganjar sebagai calon itu dimiliki oleh teman-teman Ganjar. Jadi tidak menunggu komando siapapun. Waktu itu bahkan sebelum Bumega atau partai menentukan Pak baru-baru 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 ini mendukung Ganjar. Oh gitu. Jadi memang kalau begitu berarti memang tanpa harus izin dari Pak Jokowi dong ya. Ya tapi kita memang secara individu banyak yang bergabung di Brigade Nasional ini juga adalah mantan relawan-relawan Jokowi ya tapi Bukan berkesinambungan atau merupakan arahan dari Pak Jokowi untuk Bungsil dulu. Bungsil. Kita masih menunggu arahan Pak Jokowi. Ya terima kasih Bang Seba Salang yang terhormat. Senior Pak Alfons, Brother Noel dan Pak Witt juga. Terima kasih. Jadi kita itu sampai saat ini masih setia tegak lurus menunggu diskusi dan komando dari Presiden Jokowi. Karena apa? Karena kita itu mendeklarasikan tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 gerakan setia tegak lurus Pak Jokowi. Jadi kita tidak bisa lari dari situ dulu Pak Sebas. Yang mana memang saat ini kita mau mendukung juga partai politik saja saat ini masih cair. Sedangkan penetapan, kan sekarang baru bakal calon Presiden. Belum capres yang ditentukan oleh KPU. Kalau tidak salah itu pendaftarannya itu 19 Oktober 2023. Dan penutupan penetapan capres itu kalau tidak salah tanggal 29 November ya. 28 November. 28 November. Jadi masih 5 bulan lagi. Dari sini kita mempelajari ulang capres-capres yang ada ini. Baca pres-capres yang ada ini. Ya kita juga mau lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau yang kami tangkap dari Pak Presiden Jokowi, tapi belum pasti ya hanya mungkin dari ya perakiran-perakiran saja bahwa mungkin Presiden Jokowi bisa jadi nantinya bisa jadi nih. Mendukung Pak Prabowo sama Pak Ganjar atau Pak Ganjar sama Pak Prabowo mungkin saja karena politik itu dinamis. Maksudnya dukung dua-duanya atau gimana? Ya salah satu jadi capres, salah satu jadi cawapres. Oh maksudnya diduetkan gitu? Diduetkan. Tapi ini kan baru perakiran cuaca makanya saya juga menghibau kepada teman-teman relawan yang sudah mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo termasuk partai-partai. Mari dong jangan saling serang gitu loh. Ini belum, bahkan kadang-kadang kita yang belum mendukung pun diserang. Oh gitu loh. Bahkan ada yang bilang kami menyandara Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi itu mau cawe-cawe itu mulai dari Agustus tahun 2021. Yang mana waktu itu kami dipanggil, Presiden bilang kita jangan dulu mendukung siapapun. Waktu itu COVID kedua, Presiden memberikan bantuan berupa obat-obatan dan sembako dan beliau minta kita jangan dulu mendukung, nanti kita diskusi. Jadi kami tetap akan menagi janji Pak Jokowi untuk berdiskusi dengan beliau dan kepada siapa kapal besar pendukung Jokowi ini akan dilapukan. Karena menurut kami, walaupun Pak Jokowi itu bukan partai politik yang menjadi pengusung, tapi faktor Pak Jokowi ini sangat menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Itu menurut versi kami. Kok gitu? Enggak kelamaan? Enggak, karena kita agak lama tapi kita tepat memilih. Jangan sampai kita memilih orang yang tidak tepat hanya topeng pencitraan, apalagi yang tidak tunduk kepada rakyat, tapi tunduk kepada oligarki partai dan pengusaha hitam. Ini yang kita khawatirkan. Nah kalau kondisinya hari ini sudah ada relawan Jokowi itu yang mendukung Pak Prabowo, lalu ada juga relawan Jokowi yang mendukung Ganjar, lalu Anda masih tetap menunggu perintah Pak Jokowi. Nanti kalau dua pasang calon ini berjalan sendiri-sendiri, baru nanti belakang hari Anda bergabung, emang perintah Pak Jokowi masih ditaati oleh para relawan? Masih, jadi mayoritas pendukung Pak Jokowi ini masih menunggu, karena begini. Jadi relawan ini atau pendukung Jokowi ini jangan kita hanya melihat bahwa yang tergabung dalam tim kampanye nasional 2019, 2.000 organisasi itu. Pendukung Jokowi ini sangat banyak, di daerah-daerah itu ada yang masuk di majelis taklim, ada yang orang gereja, ada yang organisasi masa, organisasi pedagang, buru dan sebagainya. Itu banyak sekali, dan mereka masih setia menunggu komando Pak Presiden Jokowi, karena mereka sekarang kan tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu 82 persen. Jadi otomatis faktor Pak Jokowi ini akan sangat menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden berikutnya. Nah, kalau dari ini kan, kalau kita membaca ini kan, relawan Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Jokowi ini beberapa kali, sementara waktu berjalan terus. Kira-kira deadline itu kapan kira-kira Pak Jokowi membuat keputusan? Karena kalau enggak Anda juga akan ketinggalan kereta. Ya, jadi gini Bang Sebastian, kita masih ingat Pilpres 2019, bagaimana Pak Kiai Maruf Amin terpilih menjadi calon Wakil Presiden itu di hari terakhir pendaftaran. Jadi itu tidak terlambat sama sekali, tidak terlambat. Karena sangat berbahaya juga, saya bilang tadi, apabila Presiden terpilih ini bukan tunduk kepada rakyat, tapi tunduk kepada pemilik partai, tunduk kepada pemilik modal, apalagi tunduk kepada asing. Ini yang sangat membahayakan anak cucu kita, makanya lebih baik kita menunggu daripada kita cepat-cepat, akhirnya ternyata yang kita pilih hanya topeng. Saya kembali ke Mas Wid dulu, Mas Wid, ini kalau Bung Sil bilang, yang saya tangkap tadi, ojok ke susu gitu, jangan buru-buru menentukan pilihan. Jadi Pak Jokowi juga belum menentukan pilihan, ini enggak merasa kecepatan. Saya pribadi dulu juga mendukung Pak Jokowi, saya satu kelompok sama pasir. Oh gitu ya, oh dulu satu relawan ya? Ya, kita sama-sama lah ya. Tapi saya berpikir bahwa mendukung itu harus juga melihat realitas-realitas politik, terutama realitas politik secara konstitusional. Kami melihat bahwa kita sudah mengantar Pak Jokowi sampai periode terakhir, dan kita masih ingin mengawal Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, tetapi realitas bahwa Pak Jokowi secara konstitusional memungkinkan untuk melanjutkan kepemimpinan lagi, artinya harus ada pengganti Pak Jokowi. Dari situlah kami sudah mempersiapkan, mencari-cari track record daripada masing-masing yang ada, calon-calon, dan itu pilihannya jatuh ke Pak Ganjar. Dan itu bukan sekarang-sekarang, sudah sejak dua tahun yang lalu kita menseleksi itu. Dan ya memang prosesnya dinamis ya sampai sekarang ya. Walaupun Pak Ganjar sempat memimpin, sekarang juga sudah imbang-imbang. Tapi kita tugas relawan itu kan bagaimana calonnya itu bisa mencapai, dipilih oleh masyarakat ya, jadi kita yang harus meng-endorse ya. Waktu itu saya sudah seperti bilang juga, ketika Pak Ganjar belum dipilih oleh partai, Brigade sudah mengatakan bahwa kita akan terus mendukung Pak Ganjar, sampai realitas politiknya, partai pun, yang ketika itu partai juga sudah, yang sekarang mendukung Pak Ganjar itu sudah punya calon juga sebetulnya. Yang mau gak mau namanya partai politik pasti akan melihat realitas politik. Tapi ini Brigade Nasional ini tidak takut nanti berbeda dengan pilihan Pak Jokowi? Termasuk itu sebetulnya Pak. Kalau kemarin kita sudah melewati satu fase ya, bahwa endorsement terhadap Pak Ganjar itu selama itu bisa terus kita dorong, dan prestasi-prestasi beliau juga kita bisa diketahui oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih banyak memilih. Selain partai politik, saya rasa Pak Jokowi juga punya kepentingan. Apa kepentingan Pak Jokowi? Pak Jokowi ingin pastinya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama ini, itu tidak setback. Artinya bangsa ini pun juga tidak menjadi setback. Dan itu menurut saya sebetulnya kepentingan kita bersama. Itu kepentingan kita bersama, jadi kita harus menjaga itu. Dalam pidato-pidato Pak Jokowi kan juga sudah sangat jelas. Langkah, bukan langkah, tapal-tapal batas kapan kita akan menuju suatu negara yang semakin maju, itu 2024, 2030, 2045, itu kan ada tahapan-tahapan yang sudah beliau sampaikan, dan beliau sudah dengan tegas juga mengatakan bahwa ini harus, kita harus sama-sama mencari pemimpin yang memungkinkan kita mencapai itu. Oke, nah saya ingin lagi. Sebelum PDIP mendukung Pak Ganjar, itu Brigade Nasional ini kan mengendorse duluan Pak Ganjar. Lalu kemudian belakangan Ibu Megha mengumumkan Pak Ganjar. Apakah itu dianggap merupakan keberhasilan relawan juga untuk mendorong partai politik, terutama PDIP untuk mengendorse Pak Ganjar? Itu kerja dari semua relawan. Kerja dari semua. Semua relawan. Dan itu, katakanlah ini dianggap berhasil. Pertama yang mendukung Ganjar dan mendeklirkan Ganjar itu saya. Lantas diikuti oleh beberapa kawan-kawan relawan yang hari ini ada, itu fakta. Itu boleh dicek di media dan dimanapun. Karena waktu itu, mungkin Bapak juga tahu ya, dulu kita bikin namanya JP Mania, Fungsil juga tahu. Kalau waktu itu kan ada pertimbang ideologis bagaimana kita menghambat gerakan yang ingin menampar muka Presiden dan menjemurkan Pak Presiden soal gagasan tiga periode saat itu. Kedua, soal wacana Pak Presiden mau diwafreskan, kita tolak juga. Nah, ketiga, persoalan penuh dan pemilu. Sikap saya dan kawan-kawan yang menolak gagasan-gagasan yang sekiranya ingin menjurumuskan Pak Presiden dalam kubah jurang yang mengerikan buat bangsa ini ke depan. Apalagi tadi sampaikan dari kawan Garda bahwa ada konstitusi yang harus kita sepakati. Ya, betul sekali itu. Lantas juga ada kegelisahan bungsil soal ya jangan sampai nanti kita dapat pemimpin, pemimpinnya tidak punya gagasan, dia tidak bisa independen secara berpikir dan tindakan, hanya dikendalikan oleh owner-owner partai. Nah, itu kan ini kegelisahan-kegelisahan. Tapi kan secara substansi, sahabat saya, bungsil, sama. Bahwa kita tidak mau nanti ke depan nanti kita mendapatkan pemimpin, tidak bisa menjalankan legisinya Pak Jokowi. Itu sama kita ya. Tadi disampaikan. Tadi itu keyakinan Garda Nasional juga? Itu keyakinan kita semua. Keyakinan kita sama-sama. Kita tidak mau Presiden Jokowi ini ketika banyak program-program sudah dijalankan, lantas legisinya dijalankan oleh pilot atau supir yang tidak mampu mengendalikannya. Yang akhirnya yang kita takut pertama ugal-ugalan, yang kedua kita takut dia membawa mobil malah nyemplung ke jurang, nyemplung ke selokan. Nah, kita mau yang ngedrive nanti itu benar-benar paham persoalan ini. Apalagi Presiden kan sering menyampaikan harus punya keberanian, harus mengerti apa yang diinginkan rakyat, dan jangan takut oleh tekanan-tekanan negara luar. Dan itu ya kalau saya kemarin melihatnya itu Pak Prabowo sudah secara gamblang dengan tegas di acara pertemuan Menteri Pertahanan Internasional waktu di Sang Lira Singapura, itu luar biasa pernyataan beliau sampai beliau ada gagasan soal proposal perdamaian Ukraina yang akhirnya diramaikan oleh kelompok-kelompok yang kemarin mendukung Mas Ganjar. Wah ini berlundar-lundar beberapa minggu kemudian Pak Jokowi bilang, sikap Pak Prabowo selaras dengan sikap pemerintah. Oh gitu ya. Nah itu gimana Mas Witt menanggap ini. Jadi Bung Nuel ini bilang ini jangan sampai salah driver nih membawa bangsa ini. Emang gimana? Iya, saya sih sepakat Pak bahwa kita harus maju ke depan, kita harus punya pilot yang capable, kompeten, jangan sampai kemudian ketika pilot itu nyetir justru balik arah Pak. Itu yang paling kita khawatir sama-sama. Boleh sedikit Pak Witt, sebelum itu jangan sampai pilotnya ini tergantung sama owner pesawat Pak. Itu aja. Ini owner pesawatnya siapa nih Bung Sil? Kira-kira. Pemilih akutnya. Ya kan, kalau pemilik begini, kalau dari konstitusi kita kan enggak ada calon presiden yang bisa maju secara independen. Kan mau enggak mau harus didukung oleh partai politik. Begitu. Ya kan? Ya. Ya mana ada calon presiden yang tidak didukung oleh partai politik sekarang? Jadi siapa yang betul-betul independen dari pengaruh itu? Tambahan dikit ya Pak Witt ya sebelum Pak Witt. Jadi memang ya jangan sampai presiden terpilih ini kembali lagi, apa ya, tergantung sama pemilik partai sih. Ini yang bahaya buat republik kita. Sangat membahayakan. Karena presiden terpilih itu adalah mandataris rakyat, bukan mandataris partai. Silahkan Pak Witt. Ya enggak, enggak. Tapi mana dari calon presiden ini yang lepas betul dari pengaruh pimpinan partai politik? Coba disebutkan. Mana ada? yang lepas dari pengaruh pimpinan partai politik? Ya, realitas politik, perpolitikan kita kan masih begitu Pak. Artinya, belum mungkin kita mencalonkan presiden dengan peraturan-peraturan yang ada tanpa melalui partai politik. Mungkin karakternya... Pernah dicoba lewat independen, tapi itu enggak pernah jalan. Tapi begini, contoh yang sebenarnya yang kita enggak usah cari jauh-jauh, ya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dibilang petugas partai, tapi, ya walaupun dia ngomong, ya saya petugas partai, tapi tindak tanduknya jauh. Beberapa hal kebijakan Pak Jokowi itu tidak sejalan dengan partai politiknya. Tapi, sorry saya potong. Itu kan baru bisa kita lihat sesudah beliau menjabat. Jadi kita enggak bisa menilai orang ketika dia belum melakukan sesuatu, terus sudah kita ukur dengan baju-baju yang sudah orang yang sudah pernah menjalankan itu. Menurut saya enggak fair juga. Justru gini, Pak. Justru sudah terukur dengan apa yang Pak Jokowi lakukan. Persis apa yang Sil sampaikan tadi. Ukurannya justru independensi Pak Jokowi dengan gagasannya. Soal nawacita, lantas kemudian Indonesia sentris. Itu manifestasi gagasan besar Pak Jokowi. Dan saya yakin, itu belum tentu ada di owner angkot. Pemilik angkot belum tentu mampu berpikir seperti apa yang digagas oleh Pak Jokowi. Karena Jokowi kan bicara melampaui batas-batas yang ada di kepala kita. Dan itu bisa real dilakukan. Parameternya enggak susah yang kita lihat. Tadi ini misalnya kayak tol laut. Artinya bicara tentang akses kesejahteraan berbasis tol laut. Keren itu kan. Ada dermaga, bandara di mana-mana. Kemudian ada waduk di desa-desa yang basis pertanian. Dan ini kan sebenarnya sudah menjadi ukuran untuk melihat kemerdekaan cara berpikir Pak Jokowi. Yang sebetulnya itu tidak dipikirkan oleh pemilik angkot. Kan begini, ini ada dua hal. Kayaknya tadi mengkerucut ini. Karakter Pak Ganjar dan karakter Pak Prabowo itu kan memang berbeda karena latar belakang yang berbeda saya kira. Kalau mungkin yang tadi Bung Sil bilang petugas partai itu lebih dialamatkan ke Pak Ganjar, itu karena Pak Ganjar ini memang kadernya PDP. sementara Ketua Umum PDIP adalah Ibu Megawati. Maka sebagai kader dia mesti tunduk sama Ketua Umum Partai. Sementara Pak Prabowo kan Pak Prabowo ini adalah Ketua Partainya. Bang Sebas, jadi Pak Jokowi ini saya bilang contoh yang baik waktu pemilihan Kapolri. Waktu itu kita ingat dari partai mencalonkan seseorang. Akhirnya Pak Jokowi menolak dipilihlah calon lain. Dan di situ akhirnya lagi-lagi penyebutan petugas partai itu disebut. Kalau tidak salah di Rakernas di Semarang. Terus yang kedua, ada satu partai lagi yang minta jatah Jaksa Agung. Dan Pak Jokowi tidak mau. Dia tegas menolak. Dan akhirnya partai itu mencalonkan Anies Baswedan. Jadi dua hal ini yang saya bilang Pak Jokowi ini berbeda. Kalau Pak Ganjar, contohnya menolak Piala Dunia U20. Beliau adalah gubernur perpanjangan tangan presiden. Bukan perpanjangan partai. kenapa dia lebih mengikuti suruhan partai. Dan beliau waktu itu tanpa konsultasi dengan presiden akhirnya dia menolak Piala Dunia. Makanya saya bilang tadi Indonesia ini harus punya pemimpin yang kuat, berani, yang berkarakter seperti Pak Jokowi. Jadi dengan pengalaman ini Bung Sihil mau mengatakan, oh ini tidak bisa independen terhadap partai. Sampai saat ini kami masih melihat begitu sampai saat ini, komitmennya untuk sebagai capres yang independen, yang kuat, yang berani, yang tidak tunduk kepada oligarki partai, kami belum melihatnya. Jadi kalau melihat fenomena yang ada, ini ibaratnya ada sebuah sungai besar. Sungai besar ini, satu sungai ada dua cabang. Satu cabang arus airnya dari arus pemikiran ataupun kepemimpinan Pak Jokowi. Ada arus lain yaitu arus pengaruh-pengaruh pemikiran daripada ketua umum partai yang membesarkan Pak Jokowi juga. Nah sedangkan dari dua arus itu ada yang sama, tapi tidak seluruhnya sama dan sebangun. Nah bagaimana kita melihat bahwa ke depan itu kedua arus itu bersatu dan bersinergi sehingga pemimpin yang akan datang itu memang juga akan menjamin apa-apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahan yang ada sekarang itu bersinambungan. Karena kita juga tahu bahwa beberapa hal yang saat ini oleh kepemimpinan Pak Jokowi ini ingin tapi ditolak oleh partai pendukung ini, contoh perampasan undang-undang perampasan aset. Sampai hari ini partai yang menolaknya partai pendukung pemerintah. Nah dan itu memberikan warna kepada masyarakat yang melihat seolah-olah ada dualisme di dalam arus air ini yang menyatu menjadi satu aliran sungai. Nah sedangkan masyarakat hanya ingin melihat bagaimana ke depan nanti siapapun yang menjadi itu akan terjamin kesinambungan program-program ini. Karena kita juga sudah lihat kan banyak sekali kritikan terhadap ini program gagal dan sebagainya. Banyak suara sumbang tetapi kita lihat bahwa Presiden Jokowi tetap konsisten dengan program ini dan beliau berburu di masa akhir ini tinggal berapa bulan ini agar berbagai target-target yang sudah ditetapkan bisa berjalan dan sampai pada tujuan. Nah ini yang menurut saya Pak Jokowi sampai hari ini melihat-lihat bagaimana sebaiknya karena kedua-dua calon yang akan kita bicarakan ini kedua-duanya bagus. Kedua-duanya punya kelebihan walaupun masing-masing punya karakteristik yang berbeda karena latar belakang organisasi dan pengalaman-pengalaman yang berbeda dari masa lalu. Demikian. Oke, makasih Bang Alphonse. Saya ke Bang Noel karena ini Bang Noel mau pamit duluan. Jadi Bang Noel dan Mas Witt ini saya melihat sudah berani mengambil keputusan itu sebelum Pak Jokowi membuka suara untuk menentukan arah pilihannya kemana. Baik Bang Noel maupun Mas Witt. Apakah itu berarti bahwa ini relawan ini independen dalam membuat keputusan? Pak Jokowi itu punya komitmen terhadap demokrasi. Pertama itu kedua, beliau sangat peka dengan pilihan-pilihan politik yang dilakukan oleh para pendukungnya. Dia kan seperti orang tua buat bangsa ini, orang tua buat kita semua. Jadi saya memahaminya, selama kita-kita ini tidak melanggar dari apa yang dia inginkan atau apa yang dia perjuangkan, saya rasa sikap Pak Jokowi sampai detik ini tidak masalah. Itu bisa dilihat sama Pak Bungsil. Pak Jokowi prinsip begini, sudah siapapun yang memilihkan kemanyakan apa pertemuan, jangan bertengkar. Ada yang mau memilih Mas Gajar, kemudian ada yang Pak Prabowo, yang penting bangsa ini ke depan, demokrasi dari awalnya diingatkan, menghadapi 2024, demokrasi dijalankan dengan riang gembira. Jangan menyebarkan hoax, menyebarkan apa-apa. Itu yang kita khawatirkan. Karena kita jangan sampai demokrasi yang sama-sama kita sepakati ini dirusak oleh hal-hal yang tidak terlalu substansial. Kalau begitu sikap Pak Jokowi, jadi tidak relevan dong, Bungsil ini menunggu arahan dari Pak Jokowi? Kalau Bungsil ini memang, ada berapa kawan-kawan, ada tiga kelompok lah. Yang satu sudah mendukung Ganjar, yang satu sudah ngomong Pak Prabowo, yang satu sudah mendukung Tegak Lurus. Semuanya kesempatannya cuma satu. Yang penting bagaimana bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Semua sama kita pada substansi itu. Apa yang kita lakukan itu pesuhan teknis, bukan substansi. Teknis loh. Dukung Ganjar teknis, dungung Pak Prabowo teknis, menunggu apa yang disampaikan Pak Jokowi, Tegak Lurus Pak Jokowi kan teknis. Substansinya sama. Yang penting jangan sampai, maaf bangsa ini dipimpin oleh yang ingin merusak bangsa ini, memubah NKRI, memubah ideologi Pancasila, dan sebagainya. Kalau itu kalian menganggap teknis, berarti sama dong, kalian ini semua, tidak perlu beda-beda pilihan dong. Padahal menurut saya, justru orang itu menjadi substansi. Karena kalau salah orang, apa yang kalian bilang substansi tadi itu, tidak akan bisa dijalankan. Kalau salah orang. Tidak ada yang salah. Nah, makanya tadi kita sampai, gagasannya yang paling penting. Yang kita khawatirkan, kan ketika orang itu, ketika menuju konstansi 2024, dia tidak punya gagasan besar. Apa tawar gagasan besarnya? Itu yang kita inginkan. Tadi ada kekhawatiran Bungsil, jangan sampai gagasan besar Pak Jokowi ini sudah dijalankan, kemudian bisa berubah. Itu yang ditakutkan. Ukurannya apa? Baru persoalan U20 aja, yang jelas-jelas itu, keinginan Pak Jokowi, yang sudah disepakati oleh beberapa kepala daerah, yang harus dijalankan. Karena kan kepala daerah itu kan, apa, tangan dari pemerintahan pusat. Dan itu bisa dilanggar, dan itu ada pembangkangan menurut saya. Pembangkangan terhadap sikap pemerintahan pusat. Dan itu dipertontonkan, itu membuat mahluk presiden. Apalagi argumentasinya tidak ideologis. Argumentasi persoalan keamanan. Padahal presiden berkali-kali mengajak negara-negara lain untuk berinvestasi dengan argumentasi bahwa Indonesia itu aman. Kalian mau bikin event, kalian mau berinvestasi, aman kok bangsa ini. Tiba-tiba ada gubernur menyampaikan, ini persoalan keamanan. Kacau kan jadinya Pak? Apakah ini bisa dikatakan pembangkangan terhadap pemerintah pusat? Saya bisa katakan iya, tapi biarlah. Itu kita tidak mau terlalu lanjut. Jauh, biarkan itu terjadi. Bagaimana Mas Wid menanggap ini? Saya rasa itu 80 persen persepsi, Pak. Oh gitu ya. Fakta, Bung. Ya, tapi... Bukan persepsi, itu fakta. Justru yang fakta adalah, sampai detik ini, Pak Jokowi juga tidak masalah kok. Sampai sekarang kan tidak ada fine-fine aja. Fine tadi apa yang disampaikan, Bung, apa itu? Begini. Orang Jawa itu, ini bukan klinikan, fakta, apalagi karakter orang Solo. Dia suka tetap mukanya begini, dia tidak suka mukanya sama. Iya, itu persepsi. Bukan persepsi, itu persepsi, Pak. Persepsi, kita... Membedakan antara fakta dan persepsi. Nah, itu persepsi Anda bahwa orang Jawa begini-begini. Bukan, Pak. Persoalan banjar. Iya, Pak. Bukan ngerti U20 itu ya, pada kenyataannya, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan fine-fine aja, sampai detik ini pun tidak ada masalah. Ya, sebagai anak bangsa. Tapi dalam kebijakan kan tidak fine. Tidak juga. Dari mana? Tidak juga. Artinya, ya sampai sekarang... Karena kita harus kehilangan 3,4 triliun harusnya mendapat, itu bisa terbagi akses kesejahteraan itu untuk UMKM. Itu relatif, Pak. Hanya dirusak kebijakan yang bisa dikatakan sembrono lah ya. Tidak, itu menurut saya itu justru konstitusional. Konstitusionalnya apa? Konstitusional. Apa? Dasar konstitusnya apa? Itu adalah jebakan yang sangat berbahaya. Mana jebakan? Orang Joko yang iniin kok. Betul. Emangnya gubernur itu bisa ngerti soal keamanan. Kamanan nasional itu hanya ada di kepimpinan nasional. Apa yang disampaikan berkali-kali itu adalah sebagai presiden, sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif. Betul. Atau paklima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Betul. Tapi kan begini, Pak. Sekarang kalau memang ya, itu menjadi suatu ganjalan buat Pak Jokowi, waktu itu pasti dilaksanakan saja. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Justru itu malah mencoreng muka presiden. Itu kan hasil sikap. Jadi FIFA itu langsung melarang karena pernyataan Pak Koster sama Pak Ganjar, Pak Wit. Itu langsung mereka blok kita. Kita melihat, Pak. Itu, kalau itu merupakan sesuatu yang dianggap balelo lah katakan. itu pasti ada satu sikap. Pak Jokowi itu orangnya walaupun Jawa, walaupun alus, tapi punya ketegasan kok jelas. Bagaimana dia bersikap pada pihak-pihak yang dianggap mengganggu konstitusi kita, mengganggu arah bangsa ini, menggeser NKRI, dan lainnya. Itu tegas sikapnya Pak Jokowi. Bahkan di dalam pidato-pidatonya, pilihlah yang tetap bisa menjamin NKRI ke depan. Dan menurut Mas Wit, Pak Jokowi ini sudah pasti akan mendukung Pak Ganjar. Menurut saya, kalau kita bicara gagasan, Pak, memang sudah ada calon yang memberikan gagasan di depan sampai sekarang. Saya rasa tidak ada. Karena memang gagasan itu baru akan dimunculkan ketika mereka sudah menjadi calon meresmi. Nawacita itu diresmikan itu setelah Pak Jokowi jadi calon presiden. Jadi tidak bisa kita menilai satu barang yang memang ini kan masih masih pada apa ya parliamentary lah. Jadi belum masuk ke ini yang sesungguhnya. Jadi saya tidak setuju kalau kita bilang tidak ada gagasan. Emang kita belum munculkan gagasan? Emang yang lain juga sudah munculkan gagasan? Kan tidak ada juga. Oke. Tambahkan yang masalah tadi Pak Wit bilang mengenai piala dunia ya. Presiden Jokowi setelah batalnya itu dalam penyataan pers resmi menyatakan sedih dan kecewa. Berarti kan beliau sedih dan kecewa nih. Beliau sendiri berpidato mengatakan sedih dan kecewa. Ya sedih dan kecewanya karena tidak terjadi. Kan tidak berarti bahwa sedih dan kecewa terhadap Pak Ganjar kan? Enggak. Tapi beliau bilang bahwa oke sebagai bangsa ya sudah kita jangan menyalahkan siapapun. Nah itu kebesaran kenegarawan hati seorang Presiden Jokowi. Jadi kalau bilang beliau kecewa dan sedih. Beliau sangat kecewa dan sedih. Dan itu bukan hanya beliau. Anak-anak muda, dunia olahraga, dunia iklim pariwisata, investasi, semuanya kecewa. UMKM kecewa. Nah kami-kami ini, Pak, saya ini usia 9 tahun sudah bikin klub bola di kampung saya namanya Tornado. Kami itu maunya berlagak di Jakarta ataupun di internasional. Nah bagaimana mimpi anak-anak muda ini buyar? Apalagi ibu-ibu yang uang seadanya menyelokan, menyekolahkan anak di sekolah bola. Semuanya musnah. Hanya karena persoalan Israel bukan mau bawa senjata ke sini. Israel hanya bawa bola sama kaki. Oke. Ya, nah itu perdebatan yang sudah selesai. Begitu ya. Dan kita ini akan melangkah dan yang pasti Bung Sil masih menunggu arahan Pak Jokowi mau berlabuh kemana. Andai kata Pak Jokowi bilang pokoknya kita ganjar. Apa yang akan Bung Sil dan teman-teman lakukan? Ya, kita akan diskusi. Menarik itu pertanyaannya. Memang kita akan menarik diskusi dengan Presiden untuk hal ini karena beliau sudah menjanjikan itu sejak lama. Jadi kita tahu paling enggak Pak Jokowi juga lebih paham lah bagaimana tika-tikinya di dunia perpolitikan. Beliau lebih paham dan beliau juga mau dan menurut kita bahwa sebagai seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang yang bisa melahirkan pemimpin berikutnya. jadi kami tetap akan menunggu diskusi arahan dan komando dari Presiden Jokowi. kemanapun arahan Pak Jokowi relawan akan siap mengamankan. Mayoritas begitu. Pendukung Jokowi mayoritas. Bukan hanya relawan ya, kan banyak juga ada yang di majelis taklim, profesi, dan sebagainya. Oke. Nah, kita sudah ada di penghujung Bang Alphons. Bagaimana Bang Alphons menyimpulkan perdebatan antara relawan ini? Dan kira-kira kemana nanti Pak Jokowi ini? Menurut prediksi Ibu Ngalphons. Sebenarnya ini perdebatannya seru-seru dan sedap. Karena yang jadi perlukan siapa sebenarnya yang akan jadi the president maker dalam hal ke depan nantinya. Karena Pak Jokowi juga ingin menunjukkan beliau punya kepemimpinan untuk diteruskan dan Ibu Mega pun ingin menunjukkan bahwa saya seorang yang juga penentu di sini. dalam kondisi inilah kita melihat berbagai kemungkinan. Sebenarnya bukan hanya dua orang president maker, ada tiga orang. Surya Paloh juga ingin menunjukkan diri sebagai president maker. Nah, hari-hari ini kita sedang menunggu tendangan bola mana yang akan masuk gawang. Apakah tendangan bola Pak Jokowi, tendangan bola Ibu Mega, karena sebenarnya baik Pak Prabowo maupun Ganjar, ini semua kalau boleh kita katakan all the president men. kalau boleh kita katakan seperti ini. Demikian. Cuman begini Pak, sorry saya potong. Saya melihatnya begini, justru Ganjar adalah titik temu antara Pak Jokowi dan Bu Mega Wati. Yang itu belum muncul daripada calon-calon yang lain. Ini realitas loh. Realitas. kalau kita bicara balik lagi tadi, dikatakan bahwa orang Jawa itu peneruh dengan simbolik. Kalau senyum juga belum tentu artinya iya atau tidak. Nah, saya juga bisa mencontohkan satu simbolik yang terjadi ketika Pak Ganjar diumumkan sebagai calon presiden dari PDIP, Pak Jokowi hadir loh. Hadir dan beliau sebenarnya bisa juga tidak hadir gitu dalam posisi beliau sebagai presiden. Kan beliau punya independensi sebagai presiden. Dan ini kan pengumuman partai bukan pengumumannya lembaga pemerintah. Dan itu menurut Mas Witt itu adalah simbol bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Ya, artinya itu saya belum sampai bilang begitu tapi ada titik temu antara Pak Ganjar eh sorry antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan pulangnya ini satu lagi pulangnya ke Solo Pak Ganjar itu diajak oleh Pak Jokowi di pesawat kepresidenan ya gak langsung pulang ke Semarang masih kongko-kongko lagi di Solo baru kemudian pulang ke Semarang. Itu simbol ya? Oke. Itu terlalu sangat sederhana dan terlalu cepat kita menyimpulkan ya saya menghargai pendapat Pak Witt dan beberapa teman yang pendukung Ganjar tapi kalau kita lihat sampai hari ini ketika Presiden Jokowi juga berjalan dengan Pak Brabowo kemana-mana ya kan bahkan Pak Brabowo kemarin ada peresmian rumah sakit swasta loh ketemu sama pengusaha-pengusaha ya kan terus makan terus ke sawah ya kan dan Pak Jokowi juga bertemu dengan relawan kemarin beberapa komunitas relawan belum ada Pak Jokowi mengatakan kita mendukung si A, si B, si C belum ada iya memang oke jadi kita sudah ada di penghujung jangan berusak usul sudah kita kita sudah ada di penghujung diskusi jadi teka-teki mengenai kemana dukungan Pak Jokowi sampai saat ini masih tanda tanya dan kita masih menunggu episode berikutnya kira-kira kemana arah relawan ini akan berlabuh masih kita saksikan di acara titik temu berikutnya saya Sebastian Salang produser Edi Koko dan Christian serta kru RKN Radio mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu berikutnya terima kasih Bang Alphonse Bungsil Mas Witt terima kasih atas kehadirannya terima kasih Terima kasih telah menonton